Ditangkap, ditahan, bahkan bukan hanya mahasiswa, seniman seperti Ananda Badudu, itu juga ditangkap. Dan di Wilaksono, jurnalis juga ditangkap. Melki saya kira termasuk orang yang keluarganya diintimidasi gitu, karena suara-suara kritis itu. Biasanya yang diintimidasi atau yang mengalami tekanan tuh kalau sudah menyasar ke Jokowi gitu misalnya gitu. Kita bisa melihat tahun 2022 ketika kita menolak tiga periode Jokowi, kita menolak rancangan KWHP yang bermasalah, ada puluhan bahkan ratusan mahasiswa luka-luka di seluruh daerah, ada yang ketangkap berhari-hari, penangkapan di luar hukum, pemukulan di tempat, dan lain sebagainya. Poinnya Komitean PBB kan sebenarnya itu. Bahwa Presiden Jokowi selaku Kepala Eksekutif, Kepala Pemerintahan, menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan anaknya, untuk kepentingan golongannya. Nah itu nggak boleh di dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan dua tamu, dua narasumber yang luar biasa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Netizen, Bung Usman Hamid. Beliau ini adalah Direktur Amnesty International, sekarang ini. Mantan koordinator kontras dan yang terpenting netizen, beliau ini adalah aktivis 98 di Trisati. Jadi saya pikir sangat tepat nih kita mendiskusikan 26 tahun reformasi. Kemudian narasumber yang kedua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini dia anak muda yang ganteng, Melki Sedekuang. Siap. Mantan ketua Bank UI, sekarang bergabung dalam forum anomali. Sehat Bu Melki? Sehat Bang. Jadi netizen ini ada dua generasi nih yang akan bermincang-bincang. Pertama, Bung Usman Hamid ini akan memberikan kita perspektif ya. Atau mungkin kita kilas balik sedikit ya Bung Usman ya. Kan menarik nih Bung Usman, setelah 26 tahun reformasi, semua yang kita koreksi nih di era reformasi yang Bung Usman dan teman-temannya koreksi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga demokrasi, ham dan lain-lain sebagainya, itu sekarang dilanggengkan kembali. Disuburkan. Bahkan kalau menurut saya bukan sekedar dilanggengkan Bung Usman. Dilipat ganda kan. Nah kalau kita bicara tentang demokrasi itu kan sekarang sangat menyedihkan ya. Kalau kita lihat indeks demokrasi kita boleh dibilang terjun bebas. Kalau menurut Bung Usman, apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini? Sehingga ini terulang lagi. Ya ini seperti kepatah Perancis, Histoire Cerepete. Jadi sejarah itu berulang dengan sendirinya. Dan memang apa yang terjadi hari ini seperti itu membawa dejavu, membawa semacam pengulangan-pengulangan yang pernah terjadi di masa-masa silam. Menguatnya kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menguatnya kembali kendali pemerintah pusat atas daerah. Dulu kan kita inginnya ada otonomi daerah. Sampai dengan menguatnya kembali semacam budaya kekerasan di dalam penanggulangan protes dan kritik-kritik masyarakat dengan represi kita baru-baru ini lihat di People's Water Forum di Bali. Bayangkan mengejang internasional yang sangat menempatkan Indonesia di pusat perhatian dunia. Kita justru tanpa malu-malu menunjukkan watak anti-demokrasi kita. Teman-teman di-intimidasi ya disana. Di-intimidasi dengan meminjam tangan-tangan seolah-olah ada kelompok masyarakat yang tidak suka dengan aktivisme. Padahal itu sudah menjadi pola umum di mana negara menggunakan metode proksi melalui kelompok-kelompok ormas yang menggunakan cara-cara intimidatif untuk menekan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kritis. Berarti itu bentukan ya sebenarnya? Bentukan dari negara ya? Bukan. Kalau kita pelajari kasus yang di People's Water Forum kan sebenarnya aparat pun berkali-kali meminta agar acara itu dibatalkan. Oke. Bahkan dengan intimidasi. Dengan kata lain, tindakan-tindakan ormas dan tindakan aparat selaras itu. Selaras. Jadi pasti ada hubungannya. Oke. Nah ini yang saya kira akhirnya membuat indeks demokrasi kita khususnya misalnya untuk kebebasan sipil merosot gitu. Kan kalau kita pakai Freedom House selalu dua indikator. Oke. Kebebasan sipil, hak politik. Nah kebebasan sipil kita konsisten dari tahun ke tahun terlalu lama 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir turun. Kalau kita pakai... Yang dulu turun sejak reformasi? Tidak, persis 2013. Jadi reformasi itu kan 98 masih bisa dikatakan masih Indonesia masih dalam kategori tidak bebas. Tapi tahun 99 Indonesia sudah mulai separuh bebas. Luar biasa. Separuh bebas. Jadi Freedom House ini menggunakan tiga kategori. Dan kita menikmati kebebasannya. Bebas penuh, separuh bebas, tidak bebas. Nah 99 mulai separuh bebas. Setelah sebelumnya bertahun-tahun tidak bebas. Oke. Tahun 2006 untuk pertama kalinya Indonesia masuk dalam kategori fully free. Negara dengan kebebasan penuh. Oke. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Yang dulu? 2006 itu ya? 2006. Presiden Susilo Bambang Yirayono. Oke. Tapi saya kira kemajuan-kemajuan politik semacam itu hasil dari keseluruhan interaksi dalam sistem politik pemerintahan. Terutama kekuatnya gerakan sipil. Banyak sekali anggota masyarakat sipil yang ketiga ini sudah berhasil lempang lagi. Kebijakan. Melahirkan undang-undang pengarusan kekerasan dalam rumah tangga. Melahirkan undang-undang TNI, undang-undang lain-lainnya gitu ya. 2013 pemerintah mengeluarkan undang-undang ORMAS. Bersama DPR. Mengesahkan. Persis di tahun itu indeks demokrasi kita turun dan Freedom House kemudian menggolongkan Indonesia kembali menjadi separuh bebas. Sampai sekarang Indonesia masih partly free. Masih separuh bebas gitu. Dan kalau kita periksa lebih detail skornya turun terus gitu. Turun ya? Turun. Pernah naik sedikit abis turun lagi. Nah demikian pula indeks demokrasi lain seperti politifor atau misalnya ekonomis intelligence unit. Taruh lah itu semua dianggap produk luar negeri gitu ya. Kita ambil Biro Pusat Statistik, indeks demokrasi dari lembaga pemerintah sendiri. Lembaga data statistiknya pemerintah, BPS. Sama. Turun juga kecenderungannya gitu. Ada fluktuasi tetapi secara umum dalam 10 tahun terakhir itu kecenderungannya turun terus. Nah ini yang belakangan disebut-sebut sebagai shrinking civic space atau ruang keluargaan, ruang sipil yang menyusut atau menyempit gitu ya. Amnesty International tahun lalu menerbitkan laporan tentang serangan terhadap aktivis masyarakat sipil, warga yang kritis, baik itu di media sosial atau dalam demonstrasi-demonstrasi. Dan kebanyakan yang menjadi sasaran itu yang mengkritik isu-isu yang sangat sensitif. Misalnya lingkungan hidup atau misalnya industri-industri ekstraktif gitu. Mereka mengalami kriminalisasi, mereka mengalami serangan digital, sampai dengan mereka mengalami kekerasan. Nah ada yang mahasiswa, ada yang aktivis masyarakat adat, ada juga yang perempuan aktivis. Aktivis mahasiswanya ya teman-temannya Melki ini. Ya jadi kebebasan sipil menurun itu juga terlihat di dalam represi terhadap gerakan mahasiswa di tahun 2019. Bukan hanya mahasiswa yang misalnya ditangkap secara seundang-undang, ditahan secara seundang-undang, tapi juga pelajar. Banyak sekali pelajar yang ketika itu ikut. Anak-anak STM ya? Saya ketemu mereka itu, di dekat hotel The Sultan gitu kan. Kan banyak orang sinis dan mencibir bahwa mereka nggak paham apa-apa. Mereka di organisir. Saya tanya ke mereka itu, Anda masih sekolah ngapain kesini? Dia bilang, Bang, di sekolah kami udah belajar demokrasi, tapi kami belum praktik tentang demokrasi. Berarti dia paham. Berarti dia paham. Pokoknya ada undang-undang KPK, Bang, yang mau melemahkan KPK. Kira-kira begitu. Saya ikuti mereka. Sampai di mobil komando, mereka diberi kesempatan orasi. Naiklah mereka ke atas panggung. Ternyata pernyataan itu diulangi. Kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini, saya memang masih sekolah, tapi saya mau katakan bahwa kami sudah belajar demokrasi di sekolah. Dan hari ini kami ingin mempraktikan demokrasi. Wah, semuanya menyambut tangan. Itu masih ada rekaman yang saya kira. Nah, tapi sayangnya itu direpresi oleh negara kan. Ditangkap, ditahan. Waktu saya, bahkan bukan hanya mahasiswa, seniman seperti Ananda Badudu, itu juga ditangkap. Dan di Wilaksono, jurnalis, juga ditangkap. Waktu saya bebaskan Ananda Badudu di Polda, itu saya tarik Ananda Badudu keluar itu, saya masih ditarik kaki saya oleh salah seorang pelajar yang sangat sedang ditahan. Bang, tolong bebaskan saya. Terus mereka ada yang bercerita, mereka juga sempat di-strum lah pakai alat-alat yang stick listrik gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat catatan kebebasan sipil di Indonesia makin kelam itu. Lalu Amnesty membuat riset lebih jauh lagi. Ternyata makin banyak kasus-kasus 2020, 2021. Kalau kita masih ingat zaman pandemi, Ravio Patra misalnya. Ini kan anak muda yang memikirkan kebijakan publik yang pro-masyarakat dan mengkritisinya, ditangkap juga. Bahkan ditangkap ketika dia sedang bertemu dengan seorang diplomat. Dia sempat lompat ke mobil diplomat, polisi tetap menangkapnya. Itu saya kira kode etik yang agak sulit. Sebenarnya, sebagai seorang petugas-petugas hukum memang punya keunangan, tapi kalau sudah masuk dalam wilayah diplomatik, itu ada mekanismenya. Harus lewat kementerian luar negeri dan lain sebagainya. Nah, tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa kalau Indonesia masih ingin disebut sebagai negara demokrasi, maka haruslah mempertahankan kebebasan sipil itu. Harus mempertahankan ruang keluargaan untuk kritik dan protes tanpa ada usaha-usaha intimidasi. Melki saya kira termasuk orang yang keluarganya diintimidasi. Karena suara-suara kritis itu. Biasanya yang diintimidasi atau yang mengalami tekanan itu kalau sudah menyasar ke Jokowi gitu misalnya. Itu sekilas lah ya. Sang penguasa ya. Jadi, Bung Usman, kalau kita lihat ya, intimidasi yang dilakukan, pembungkam kebebasan orang untuk berpendapat, kritik, itu rata-rata lewat undang-undang ETA ya? Undang-undang ETA dan Undang-Undang Hukum Pidana. Dari mulai pasal pencemar nama baik, sampai dengan pasal makar untuk Papua misalnya, atau Maluku. Jadi, aktivis-aktivis yang memprotes kebijakan pemerintah, memprotes pemagaran tanah-tanah adat di Maluku misalnya, atau di Papua, tetapi membawa atribut-atribut yang dipandang separatis oleh pemerintah dikenakan pasal-pasal makar, pasal 159 KUHP Idana itu. Oke, ada nggak perasaan sedih dari Bung Usman sendiri, melihat ternyata reformasi dulu yang sempat kita bayangkan, Bung Usman-nya, sempat kita punya harapan yang luar biasa, ternyata itu ditelikum di tengah jalan. Ada, ada rasa sedih itu. Saya pernah tuangkan di dalam sebuah lagu, judul lagunya itu terlepas, itu semacam perenungan, perenungan terhadap seperempat abad perjalanan reformasi. Saya rasa keadilan dan kebebasan itu belum juga terengkuh. Imajinasi tentang pembebasan, tentang keadilan itu juga masih malah menjauh gitu. Dan saya refleksikan di dalam lagu itu, seolah-olah semua yang pernah memperjuangkan reformasi itu, terhempas, terlepas, tanpa pernah bisa memenangkan kembali apa yang dibayangkan sebagai reformasi itu. Meskipun di akhir lagu itu saya tutup dengan, meskipun kita terpendam di tengah kebohongan, meskipun kita tenggelam di tengah kebanalan itu, kita tidak akan pernah berhenti untuk melawannya. Nah, ini menarik. Tidak pernah berhenti untuk melawannya. Cuman kan kalau kita lihat ya, Bungusma, semua sistem, kalau kita gunakan sekarang ini, maka itu akan tertutup semua kerannya untuk kita kembalikan seperti era-era sebelumnya. Ada kebebasan yang tadi Anda katakan. Itu akan tertutup semua. Kalau dia tertutup semua sistem yang ada, tidak memberikan kita melakukan koreksi maupun kritik, maka apa jalan keluarnya kalau itu tersumbat? Apakah harus ada reformasi kedua? Atau lebih tinggi tingkatannya, revolusi? Nah, itu tergantung kesadaran historis dari masyarakatnya. Kalau tidak ada kesadaran historis itu sulit berharap ada semacam gerakan perubahan yang baru. Kesadaran historis itu misalnya begini. Demokrasi itu kan selalu paling tidak diukur. Kan begini, Bungusma. Sebelum lanjut. Bungusma. Kan ada peristiwa yang kasat mata, yang seharusnya menggugah perasaan kita semua. Khususnya teman-teman mahasiswa, masyarakat pada umum. Ada kejadian yang kasat mata yang dipertontonkan, yang secara common sense kita lihat ini pelanggaran yang luar biasa, yang nggak bisa dimaafkan. Misalnya ada praktek nepotisme yang luar biasa, ada praktek penghancuran konstitusi lewat MK, bagaimana misalnya seorang anak raja bisa tiba-tiba jadi calon dan lain sebagainya, praktek nepotisme. Ini kan kasat mata semua, jadi bisa menggugah kesadaran istilahnya tadi, Bungusma. Menggugah kesadaran. Kenapa ini nggak terbangun menurut saya? Kesadaran historis di tingkat atas sebenarnya terbangun. Oke. Tapi kesadaran historis di tingkat bawah, di akar rumput ini, itu sebenarnya masih perlu satu keadaan baru lagi, yaitu krisis ekonomi misalnya gitu. Oke. Jadi di tahun 96-97 itu, orang sudah tahu bahwa di tingkat atas, Presiden Soeharto ini ingin berkuasa selamanya dengan mengeliminasi siapapun yang berpotensi menjadi pesaingnya. Masyarakat marah, nah di tingkat bawah, ketika dampak ekonominya mulai terasa, mungkin 97 di bulan Maret, pertama kali itu kan kena di Thailand. Mei, Juni, Juli itu Indonesia kena banget. Habis-habisan itu. Baru mereka mulai marah. Dan mereka marah, bukan hanya karena Soeharto ingin membangun semacam kolusi dan nepotisme, tapi juga korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, itu sudah terlalu menggurita gitu. Sehingga masyarakat merasa, kemiskinan yang saya hadapi, kesulitan-kesulitan ekonomi yang saya hadapi, harga sembako yang melambung tinggi, itu karena korupnya kekuasaan. Nah yang sekarang itu, yang kedua ini belum. Yang pertama sudah sebenarnya. Sudah banyak orang yang... Karena masyarakat masih digelontorkan bansos ya. Iya, digelontorkan bansos. Jadi belum merasakan. Iya, inflasi kan relatif stabil misalnya gitu. Nah kalau inflasi ini nggak stabil, mungkin ceritanya lain gitu. Itu yang tadi saya katakan di awal, orang sudah punya kesadaran historis, bahwa di masa Ode Baru, kebebasan itu dibungkap. Orang punya kesadaran historis, di masa Ode Baru, oposisi itu dibungkap. Orang sudah punya kesadaran historis, bahwa pemilu itu dicurangi, di masa Ode Baru. Tapi, kesadaran itu belum terlalu membuncah, menjadi semacam kemarahan politik gitu ya, menjadi semacam protes sosial yang meluas, karena secara ekonomi mereka relatif merasa aman. Masih aman, karena masih ada bansos. Mungkin bansos, mungkin juga sistem jaminan sosial. Artinya BPJS masih relatif berjalan gitu, sehingga mereka merasa, oke lah gitu, masih bisa diterima gitu. Masih bisa makan. Masih bisa makan. Tapi kalau sudah terganggu di sektor bawahnya itu, ekonominya itu, menurut saya, bisa jadi ada reformasi jelit kedua gitu. Oke, menarik Bu Musumar. Kesadaran historis, kita mau tanya nih, Bu Melky sebagai generasi muda. Ini gimana sih kalau Bu Melky lihat ini? Banyak kritik nih dari teman-teman. Ini kemarin sudah ada pelanggaran yang luar biasa, yang terjadi ya. Ada pembungkaman, ada pemilu yang curang, yang tidak bisa lagi dibantah ke curangnya. Tapi kelihatannya masih ada ma-demah. Ini gimana nih? Apakah teman-teman generasi Bu Melky ini belum punya kesadaran historis? Atau kesadaran historisnya perlu dibangunkan? Kira-kira seperti apa nih Bu Melky? Jangan-jangan adanya kesadaran magis. Kira-kira Bu Melky melihatnya tuh, kenapa sampai mahasiswa sekarang ini masih agak terlena? Sebenarnya kalau dibilang terlena juga, tampaknya kurang pas banget. Karena memang, 16 Oktober 2023, ketika putusan MK itu keluar, itu bahkan sudah ada ratusan, bahkan ribuan mahasiswa yang menunggu di depan mahkamah konstitusi, tapi terhalang oleh pagar-pagar dan berir-berir, sehingga menunggu di petung kuda. Putusan ke 1, 2, 3, 4 kita diprank, sampai siang, sampai sore, memang beberapa berbubaran, tapi ketika putusan nomor 90 terdibacakan, mahasiswa-mahasiswa berkumpul, menyatakan sikapnya. Tanpa berpikir panjang, kita langsung tahu ada nepotisme di tempat, Bang. Kita tahu ada nepotisme di tempat, kita tahu ini ada pelanggaran akan konsepsi kita dalam berbangsa bernegara yang diatur di konstitusi, dan sehingga masyarakat dan juga mahasiswa di berbagai titik langsung melangsungkan banyak sekali gerakan-gerakan, Bang. Bahkan tanggal 17, 18, 19 itu banyak sekali kota-kota yang kemudian menyelenggarakan gerakannya masing-masing. Tanggal 20 Oktober ada di Jakarta, dan bahkan sampai menjelang pemilu 2024 kemarin, luar biasa banyak penolakan-penolakan publik akan pelanggaran yang terjadi di konstitusi. Tapi kalau kemudian ada kritik dan komentar akan gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda, atau cara kita kemudian bersosialisasi, mensosialisasikan banyak ide-ide kita terhadap konstitusi kepada masyarakat, saya rasa tidak ada salahnya juga. Karena memang terbukti bahwa anak-anak muda hari ini butuh banyak sekali kerja keras dan ekstra kerja keras. Jangan dulu, Bang Merki. Apakah generasi muda sekarang ini atau mahasiswa dalam skop yang lebih gini, itu sedang dikooptasi oleh kekuasaan? Kalau dikooptasi dengan kekuasaan, itu debatable, Bang. Tapi yang jelas yang tidak debatable adalah ada represi yang luar biasa besar. Oh, represi. Itu tidak debatable. Itu tidak lagi kita bisa elakkan. Kita bisa melihat tadi, Bang Usman sudah sampaikan, ada 4 orang yang tertembak di reformasi di korupsi tahun 2019. Bahkan ada lebih dari 100 mahasiswa yang tertangkap dan ditahan sampai malam ketika aksi hari buruh tahun 2021. Kita bisa melihat tahun 2022 ketika kita menolak 3 periode Jokowi, kita menolak rancangan KUHP yang bermasalah, ada puluhan bahkan ratusan mahasiswa luka-luka di seluruh daerah, ada yang ketangkep berhari-hari, penangkapan di luar hukum, pemukulan di tempat, dan lain sebagainya. Itu baru represi-represi yang langsung. Belum represi yang tidak langsung. Bagaimana negara kemudian melakukan berbagai upaya melalui infrastruktur yang ada untuk kemudian mengecam suara-suara publik. Tadi mungkin Bang Usman juga sudah sampaikan bahwa semenjak ada undang-undang Ormas, uniknya angka demokrasinya malah menurun. Kan berarti ada sesuatu yang terjadi dengan kondisi masyarakat yang berkaitan dengan UU Ormas tersebut. Kita bisa melihat juga di Jogja itu praktiknya paling sering ketika mahasiswa berdemonstrasi, ada kelompok-kelompok yang mengaku kelompok masyarakat yang saya nggak tahu dibentuknya baru di tempat apa sudah lama, untuk kemudian menandingi penolakan-penolakan yang mahasiswa lakukan. Jadi upaya-upaya sudah terlalu banyak Bang. Dan juga represi sudah terlalu banyak. Jadi kalau dikatakan hari ini kenapa gerakannya mungkin belum sebesar bertahun-tahun sebelumnya, ataupun mungkin belum sebesar ketika 26 tahun lalu ketika reformasi, hari ini kekuasaan yang kemudian mencengkram kita, powernya sudah sangat luar biasa besar. Represinya luar biasa banyak. Dan kondisi masyarakat kita emang butuh ekstra kerja keras untuk melakukan pencerdasan Bang. Kita bisa melihat bagaimana kemudian elit-elit yang ada di partai-partai bercoklat di pimpinan instansi publik, mereka tidak melakukan kerja-kerja pencerdasan demokrasi dengan baik. Yang hasilnya kita dapatkan hari ini. Jadi kalau kemudian hari ini kita mengeluh generasi mudanya, generasi Z-nya tidak begitu suka, abai, apatis, acu-tacu terhadap politik, tidak peduli terhadap konsep demokrasi, konsep HAM, dan lain sebagainya, yang patut disalahkan 100% tidak hanya generasi mudanya. Ada kerja-kerja pencerdasan demokrasi yang selama ini terabaikan dan tidak dipraktikkan secara langsung dengan keteladanan pemimpin. Itu yang hari ini kita sangat sayangkan, yang hari ini kita perhatikan juga. Kalau ngomongin reformasi ya, mungkin saya merasa, apa ya, saya lahir itu 3 tahun pas ke reformasi, Bang. Oke, jadi ketika Bung Usman di jalan, Bung Melki ini belum lahir. Iya, tapi walaupun saya belum lahir, saya tidak akan bilang, saya tidak tahu reformasi karena belum lahir. Karena bagi saya itu... Melki tidak ahistoris ya? Itu ahistoris, Bang. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya tidak tahu reformasi karena belum lahir, ahistoris. Artinya dia tidak pernah belajar di bangku sekolah, Bang. Karena itu pelajaran dasar di bangku sekolah. Demokrasi, Reformasi, Order Baru, Order Lama, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita bisa berkomentar soal reformasi, bahkan saya menulis Bang, di 25 tahun reformasi kemarin gitu. Saya ketika masih ketua BMUI, kita bikin diskusi besar, ribuan orang datang, kita mengkritisi reformasi tahun 1998 gitu. Kami jengkel melihat banyak sekali teman-teman Bang Usman Hamid yang kalau datang ke kampus itu selalu memamerkan kegiatannya 26 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini tidak pernah berbuat apa-apa, berkomentar terhadap generasi muda, dan bahkan sebagian besarnya ya, enggak sebagian besar ya, sebagian diantaranya bercokoh di parlemen merusak demokrasi hari ini. Kita jengkel gitu. Dan kalau kita kemudian bisa berkomentar banyak, ya bagi kita, demokrasi, perjuangan-perjuangan demokrasi, bahkan reformasi yang terjadi 26 tahun yang lalu itu, hari ini sedang berjalan menuju ke arah kesiasiaan Bang. Karena tuntutan-tuntutannya tidak terpenuhi dengan maksimal. Dulu kita komentar banyak soal bagaimana negeri ini harus demokratis, harus menjamin ada kebebasan, dan lain sebagainya. Hari ini ada RUU penyiaran. RKU HP yang baru juga mengganggu. RUU penyiaran itu salah satu bentuk untuk membungkang ya, kalau menurut Melky? Hari ini saya marah betul Bang, ngeliat berita di tempo itu. Katanya Menkominfo yang alumni kampus saya juga itu, ingin mengesahkan Dewan Medsos, Dewan Media Sosial gitu. Dan kemarin dia ada orang yang sangat berperan dalam RUU penyiaran. Yang membuat publik tidak lagi bisa mengenal jurnalisme investigasi, yang membuat kita ada panduan-panduan isi siaran, bahkan kontennya Bang Abraham Samad pun harus dilaporkan ke komisi penyiaran, dan lain sebagainya. Masyarakat jadi tidak punya hak untuk mengetahui informasi yang sebenar-benarnya. Setahu saya, Menkominfo itu, Menteri Komunikasi dan Informasi itu tugasnya adalah menjamin akses komunikasi dan informasi ke masyarakat, agar tersampaikan dengan baik dan terjangkau. Bukan kemudian menginformasikan terus-menerus ide dan doktrin propaganda pemerintah, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan maksimal. Jadi, kondisi RUU penyiaran ini luar biasa kacau Bang. Ini tidak ada demokratis-demokratis yang sama sekali. Dan membuat publik setiap harinya mengkonsumsi kebodohan, membuat kita penuh dengan rasa ketidakpedulian, dan kita bertindak kejahatan setiap harinya. Bahkan membiarkan kejahatan. Jadi, kalau tidak ada jurnalisme investigasi yang bisa dipraktekan, publik tidak lagi bebas untuk menyampaikan apa yang dia mau, dan semuanya harus sedang melapor, 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 perjuangan Bang Usman dan kawan-kawan yang tahun 1998 gagal total. Oke. Jadi, kalau menurut Bu Melki melihat situasi sekarang ini, walaupun Anda tidak lahir di masa lalu, Anda melihat bahwa ini lebih parah daripada rejim-rejim sebelumnya? Saya tidak bisa berkomentar soal order baru secara maksimal, mungkin karena belum lahir, Bang. Tapi saya dengar banyak ceritanya. Saya mendengar cerita bagaimana ada pemerintah yang otokratik, bisa menggunakan berbagai infrastruktur negara untuk menjamin kekuasanya tetap langgeng dan merepresi publik, gitu. Saya mendengar ada kekuasaan yang super korup, dan bahkan mempraktikkan nepotisme dengan luar biasa banyak, terlebih di akhir masa jabatannya, gitu. Saya mendengar ada kekuasaan yang luar biasa, tidak memberikan keberpihakan yang maksimal terhadap masyarakat, tapi terhadap kelas, elit, dan juga konglomerat, gitu. Dan kalau kita bandingkan hari ini, apa bedanya, Bang? Kebebasannya juga masih begitu-begitu aja. Jadi, Bu Melku mau katakan bahwa regime sekarang ini sama dengan regime terdahulu? Bahkan menurut saya, tadi yang seperti saya sudah bilang, Bang, reformasi 98 itu berjalan ke arah kesiasiaan. Tuntutan-tuntutannya tidak ada yang terpenuhi dengan maksimal. Kalau kita menuntutkan... Dulu terpenuhi? Dulu, jadi ditelikung di tengah jalan. Iya, sia-sia kan, Bang. Dia berjalan ke arah kesiasiaan, gitu. Kita ngomongin supremasi hukum, hari ini hukum kita dipakai untuk kemudian mengobrak-abrik kondisi masyarakat. Ada kondisi autocratic legalism. Bagaimana kita kemudian melakukan pemerintahan-pemerintahan yang autokrasi melalui hukum. Semuanya dilegitimasi hukum. Pelanggaran-pelanggaran malah dilegitimasi hukum. Dan yang lebih parah, pelanggaran akan kode etik, dan juga pelanggaran etik nepotisme itu disahkan dilegitimasi lewat makamah konstitusi yang kita harapkan. Jadi, guardian konstitusi yang penghalang terakhir kita terhadap kejahatan-kejahatan konstitusi. Supremasi hukum sudah bermasalah. Kalau ngomongin di fungsi abri yang kita harapkan bisa melahirkan reformasi sektor keamanan, kita bisa melihat bagaimana hari ini TNI dan Polri berkoalisi dengan bagaimana negara ini kemudian melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat. Kalau kita ngomongin soal otonomi daerah dan desentralisasi, itu sudah dimulai di omnibus law. Kita bisa melihat Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana sentralisasi terhadap pusat dengan maksimal. Dan hari ini pejabat-pejabat yang ada di daerah itu adalah PJ-PJ terbitan pusat, Bang. Yang tidak mengerti begitu banyak soal kondisi masyarakat, dan bahkan melakukan operasi-operasi untuk kemudian memuluskan jalan pemerintahan pusat di daerah, di mana desentralisasinya. Kalau kita ngomongin soal korupsi dan lain sebagainya, korupsi politik saja sudah luar biasa maksimal gitu. Angka korupsi dan lain sebagainya. Bahkan KPK kita harinya itu sudah dalam posisi yang luar biasa mengecewakan gitu kan Bang kan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi demokrasi, reformasi sektor keamanan, korupsi dan lain sebagainya berjalan ke arah kesiasiaan. Mungkin pernah kita perjuangkan dengan maksimal, tapi hari ini mundur di tengah jalan, Bang. Oke, Bung Usman, ini pernyataan Bung Melik ini seolah-olah menggugah kita, membangunkan saya dari tidur saya. Apa kira-kira yang menyebabkan sampai ini semua terjadi? Telikung di tengah jalan? Iya, penelikungan, pembajakan gitu kan. Jadi kalau kita lihat awal reformasi sebenarnya mulai kelihatan. Ada politisi-politisi gadungan, ada reformis-reformis gadungan yang menunggangi kekuasaan. Inilah yang menelikungin ya, reformis. Inilah yang menelikung gitu ya. Meskipun kalau mau otokritik, ya mungkin digerakan reformasinya juga kurang mengambil peran. Masuk di dalam politik misalnya gitu. Termasuk otokritik terhadap kita nih ya, kelompok masyarakat sipil yang tidak mau mengambil peran. Kira-kira seperti itu. Betul. 2000-an awal itu, Prof. Olyton Kurs dari Sweden dan banyak aktivis-aktivis saat itu, merefleksikan mengapa gerakan sipil kita itu secara sosial mengambang dan secara politik itu terpinggirkan. Nah, salah satunya, karena kita tidak punya akar yang kuat dan tidak mau mengambil peran lebih jauh di dalam politik. Akibatnya di bawah kita mengambang, kurang mengakar, di atas kita terpinggirkan. Nah, banyak kebijakan-kebijakan sentral yang akhirnya justru tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Nah, itu yang pertama. Tapi rekomendasinya lalu apa? Nah, salah satu yang mengemuka ketika itu, kita harus go politik. Kita harus masuk di dalam politik gitu. Oke. Nah, tapi bukan masuk di dalam politik seperti pribadi-pribadi saja gitu, masuk ke dalam. Melainkan sebagai tindakan kolektif. Oke. Tindakan kolektif. Ini diingatkan oleh banyak profesor lainnya. Bukan tindakan individu ya? Bukan. Oke. Bukan tiba-tiba si A masuk ke partai ini tanpa ada. Bukan. Nah, tapi dia harus menjadi tindakan kolektif. Itu yang disebut Prof. Edward Aspinall. Itu yang tidak terjadi ya? Itu yang kurang terjadi. Oke. Prof. Fedy Hadis juga bilang, gerakan sosial di Indonesia itu poorly organized, kurang terorganisir gitu. Jadi, akibatnya banyak sekali peluang-peluang politik yang sebenarnya ada, Lewat. Terlewatkan gitu ya. Meskipun kalau agak bersyukur ya, sebenarnya gerakan reformasi tetap banyak kekuatannya. Sampai hari ini konstitusi masih ada. Hasil dari reformasi. Yang membatasi kekuasaan. Tidak boleh dari dua periode kepresidenan. Itu coba dilanggar kan oleh pemerintahan Jokowi. Mereka ingin mengatakan bahwa karena masyarakat memiliki kepuasan yang tinggi gitu ya. Jokowi bisa tiga periode ya? Dan karena ada COVID gitu kan, sebaiknya Pak Jokowi jadi tiga periode. Dan Bungus Mas itu juga itu? Kita menolak. Oh, menolak. Banyak orang, baik itu yang merupakan pelaku dari gerakan reformasi, maupun orang-orang yang baru terlahir setelah masa reformasi, ikut mempertahankan hasil reformasi itu, mempertahankan konstitusi itu, dan mencegah Jokowi berkuasa selama tiga periode. Pengalaman di masa COVID membuat orang juga banyak berpikir, memang kita ada dalam kerentanan yang tinggi. Karena itu punya ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Nah, pemerintah memanfaatkan itu dengan mengatakan, di negara lain, pemilu banyak yang ditunda karena COVID. Karena itu, kalau memang Anda nggak setuju, saya tiga periode, kira-kira gitu kan. Kita tunda. Kita tunda saja beberapa tahun, dua, tiga tahun. Karena pemilu di negara lain juga ditunda karena COVID. Tapi pernyataan ini, mengandung penyesatan, mengandung desepsi. Karena tidak menjelaskan bahwa penundaan di luar negeri itu, maksimal 152 hari. Artinya kurang lebih 4-5 bulan. Nah, mereka ingin menggunakan penundaan yang terjadi di banyak negara, dengan mengatakan, kami perlu 2-3 tahun gitu kan. Nah, ini yang saya kira mengandung desepsi itu. Tapi itu pun akhirnya gagal. Dengan kata lain, agenda reformasi, cita-cita reformasi, utopia reformasi, masih dijadikan pegangan. Nah, yang saya akan kecewa besar adalah, kalau utopia itu tidak lagi dijadikan pegangan gitu. Kalau orang sudah tidak lagi memegang konstitusi, untuk membatasi kekuasaannya Jokowi, yang ingin tiga periode, ingin menunda pemilu, padahal pemilu ditetapkan oleh konstitusi 5 tahun sekali gitu, mungkin itu tanda akhir dari reformasi. Kalau sekarang, menurut saya ini belum. Meskipun, masih ada harapan yang besar. Masih, kan kita harus selalu ingat bahwa pertarungan di dalam sesuatu perubahan politik, di dalam sekuat rezim, dia selalu bersifat konfijen, selalu bersifat, apa namanya, sementara. Kalau kita diam, kita kalah. Tapi kalau kita terus bertahan, terus mempertahankan, mengisi ruang politik demokrasi itu, kita masih bisa mempertahankan itu. Jadi, dia selalu mengandaikan tindakan. Kalau kita tidak bertindak, saya kira, demokrasi akan mengalami kematian. Bersama dengan seluruh cita-cita reformasi itu. Oke, berarti kalau begitu, menurut Bung Usman, ini masih ada harapan ya? Anggaplah, ini babak paling seru gitu. Babak paling seru ketika kita dibawah, kita kalahin, kita kalahin. Tapi kita belum menyerah begitu. Kita masih berusaha melawan gitu. Saya berharap akan ada babak-babak, di mana babak berikutnya itu kita bisa seimbang. Sekarang ini sebenarnya kita dibawah. Oke, jadi perjuangan? KPK lemah, ya kan? Polri juga dijadikan alat kekuasaan. Peradilan termasuk MK juga lemah. MK nggak mengerti apa itu nepotisme. Nepotisme jelas. Dalam abad 18 dijelaskan di kamusnya Inggris ini, sebagai sesuatu yang dulu dipraktekkan di zaman gereja-gereja, sebagai suatu praktek yang memprioritaskan keponakan. Nepos, artinya Nipio, keponakan. Atau dalam bahasa Itali, Nipote, itu saja yang dasar, KPK seperti nggak paham MK itu. Tidak paham atau pura-pura nggak paham? Saya nggak tahu tuh. Saya dengar ada operasi di balik layar, operasi senyap, saya dengar ada yang bawa tas-tas, ada yang bawa skenario politik, mungkin semacam blackmailing gitu. Sandra-sandra. Penyandaraan-penyandaraan. Itu kan jelas polanya. Dan bahkan lima tahun pemerintahan Jokowi yang pertama, seorang sarjana di Australia, Thomas Power, menjelaskan ada pola baru di mana lembaga penegak hukum, perangkat hukum, digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan oposisi. Weaponization of law enforcement. Jadi, kepala-kepala daerah yang ketika itu tidak mendukung Jokowi untuk terpilih kembali, itu diancam proses hukum. Atau ketua-ketua partai politik di tingkat daerah yang kelihatannya tidak akan mendukung ke Jokowi untuk kedua kalinya, itu mengalami proses hukum. Entah di kepolisian, entah di kejaksaan, gitu ya. Dan akhirnya, mereka menyerah. Mereka menyerah dalam arti yang semula menentang Jokowi dan setuju dengan ganti presiden 2019, mereka tiba-tiba mendukung Jokowi. Dan persis ketika itu mereka mendukung Jokowi, persis ketika itu pula perkaranya menguap. Nah, ini juga terjadi seperti di periode yang kedua ini, menuju 2024, dimana sejumlah ketua-ketua partai, gitu ya, yang di awalnya seperti ragu untuk mendukung Jokowi, bahkan cenderung untuk menjadi pesaing Jokowi, dihadapkan pada proses hukum. Kalau periode pertama, periode pertama pemerintahan Jokowi yang dijadikan alat weaponization atau dijadikan alat untuk menundukkan oposisi adalah kepolisian dan kejaksaan, di periode yang kedua adalah KPK. Kalau di periode pertama, KPK masih relatif independen. Tapi di periode kedua, setelah ada undang-undang direvisi, setelah 57 lebih karyawan dan penyidiknya disingkirkan, gitu. Dan masuk komisinya berasal. Dan masuk, macam-macam, gitu ya. Persis di situ, bukan hanya lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang dijadikan alat eksekutif, alat penguasa, tapi juga KPK dan bahkan MK, gitu. Jadi sekarang yang terjadi adalah supremasi eksekutif. Penebalan kekuasaan eksekutif. Aggrandishment of executive power, gitu. Nah, ini yang juga terjadi di daerah. Jadi banyak sekali keundangan-keundangan daerah yang semula otonom diambil alih oleh pemerintah pusat lewat undang-undang cipta kerja, lewat undang-undang mineral batu bara, atau lewat undang-undang amendement kedua untuk otonomi khusus bagi Papua. Papua yang seharusnya punya otonomi khusus, sekarang bisa dibilang hampir tidak ada lagi. Kewenangan untuk membuat provinsi baru misalnya, yang seharusnya ada di Majelis Rakyat Papua, itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu yang terjadi kenapa dulu Gubernur menolak, DPR menolak, kemudian Majelis Rakyat Papua menolak, Dewan Adat Papua menolak, Dewan Gereja menolak, seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan amendement kedua undang-undang OTSUS. Jadi, isu-isu reformasi, supremasi hukum, penegakan supremasi hukum sekarang menjadi penegakan supremasi eksekutif. Juga dikhianati. Otonomi daerah juga mulai dikhianati. Dwi fungsi ABRI mulai dilanggar lagi. Pelarangan Dwi fungsi ABRI, Dwi fungsi TNI dan Polri gitu kan, dengan adanya berbagai fungsi-fungsi kekaryaan, dengan adanya penempatan TNI aktif, Polri aktif di berbagai kementerian, dan otonomi daerah gitu. Nah, konstitusi, amendement konstitusi yang merupakan hasil reformasi, sebenarnya belum dikhianati. Dalam pengertian, belum diubah konstitusinya. Tapi secara praktik, dengan putusan MK tahun 2020, nomor 93, nomor 90, itu sebenarnya dikhianati. Itu yang menyebabkan untuk pertama kalinya sejak reformasi, sejak berjalannya reformasi, perserikatan bangsa-bangsa, khususnya Komite HAM PBB, ini adalah komite yang mengawasi perjanjian internasional untuk pelaksanaan negara atas hak-hak sipil dan politik, pertama kalinya mempertanyakan. Dalam sidang di bulan Maret kemarin, dalam tiga kali sidang, dalam dua kali sidang, mereka mempertanyakan kepada delegasi Indonesia, mengapa, misalnya Presiden Joko Widodo, itu menggunakan seluruh pengaruhnya, untuk mempengaruhi proses pemilu, demi mementingkan kepentingan anak sulungnya, agar bisa menduduki jabatan yang strategis. Pertama kali dalam sejarah. Itu nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Biasanya yang dipersoalkan hak sipil, kebebasan berkumpul, berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beroposisi, tiba-tiba pemilu dipertanyakan. Artinya, untuk pertama kalinya dalam masa-masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya. Oke. Berarti kalau diragukan integritasnya, itu boleh kita katakan, bahwa rejim ini sebenarnya, mengulang kembali praktek-praktek yang dilakukan order baru ya? Betul. Nah, saya khawatir, dengan begitu, pemilu-pemilu selanjutnya, termasuk yang terdekat, di bulan November, Pilkada? Iya, Pilkada. Hanya akan menjadi seremoni. Pemilunya ada, tetapi sebenarnya hasilnya sudah bisa diperkirakan. Akan menguntungkan pemerintah yang berkuasa. Karena itu, kita harus benar-benar berusaha memperkuat kembali kontrol sipil, kontrol dari masyarakat sipil, kontrol politik dari partai politik. Jangan sampai tidak ada satu partai politik pun yang tidak ada di luar pemerintah. Jadi kalau sekarang nih, misalnya PDIP, bergabung dengan pemerintah, waduh, saya kira itu akan makin menebalkan kekuasaan eksekutif. Jadi kalau ada partai yang mau beroposisi, setidak-tidaknya di luar pemerintah, saya kira itu suatu tanda yang cukup mengembirakan. Kita tinggal memperkuat gerakan sipilnya, partai politiknya harus membangun kemandirian politik, karena kan kelemahan demokrasi, kemunduran demokrasi, salah satunya disebabkan karena menurunnya kualitas partai politiknya. Partai politik dalam arti governance, dalam arti governance itu maksudnya tata kelolanya, atau dalam pengertian pendanaannya, kan zaman ketua KPK Bung Abraham Samad, banyak sekali korupsi politikan. Korupsi yang memang disebabkan oleh faktor-faktor yang sistemik. Karena partai politik tidak memiliki pendanaan mandiri, sehingga mereka mencari sumber-sumber pendanaan di luar, iuran anggota. Dulu iuran anggota, tahun 50-an, mungkin 60-an masih. Tapi setelah itu, 70-an, 80-an, tidak ada negara satupun di dunia yang partai politiknya bisa hidup dari iuran anggota. Itu sebabnya mulai dimunculkan gagasan subsidi pada partai politik. Gus Dur di Indonesia memberikan subsidi tahun 1999. SBY tahun 2005 mengurangi subsidi itu. Akibatnya 2006-2007, banyak sekali praktek korupsi yang bersifat sistemik. Korupsi politik ketua umum partainya, Presiden PKS, Ketua Umum Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi, saya kira partai politik ini, meskipun mereka banyak mengecewakan, mereka lah pilar politik di dalam sistem pemerintahan. Yang harus diberdayakan. Yang harus diberdayakan. Harus difungsikan. Kalau tidak ada partai politik, berarti kita tidak menggunakan sistem demokrasi sebenarnya. Karena sistem representasinya tetap harus ada. Meskipun gerakan sipil, menurut saya, tetaplah yang paling bisa diandalkan. Jadi, Bung Usman mau katakan, walaupun kita kecewa berat dengan partai politik, dengan perilaku pragmatis partai politik. Kalau kita lihat kemarin habis pilpres, tiba-tiba kembali, buru-buru meminta jatah, bergabun tadinya, bilang nggak mau bergabun ternyata. Tapi kita harus tetap mendorong, supaya dia bisa melakukan langkah-langkah yang lebih progresif ya. Menjadi oposisi. Menjadi oposisi. Atau di luar pemerintah. Oke. Itu harapan kita. Iya. Karena kan, kalau kita lihat ya, kalau misalnya, tidak ada satupun partai politik yang mengambil peran itu, maka, bisa dipastikan bahwa demokrasi kita itu sudah mati. Sudah mati. kan tadi saya katakan di awal, misalnya merujuk pada Prof. Edward Aspinal, itu ada tiga ukuran sebuah negara, masih bisa dibilang demokratis atau tidak. Yang pertama, apakah ada ruang publik untuk mengkritik dan memprotes? Bisa dibilang kita sudah merosot tajam. Yang kedua, apakah ada oposisi? Partai politik. Kita sudah menurun tajam. Dan kita diambang, tidak adanya oposisi sama sekali. Yang ketiga, apakah pemilunya berintegritas? 2-3 tahun lalu, Edward Aspinal mengatakan, yang pertama dan yang kedua, sebenarnya sudah sulit diharapkan lagi. Kebebasan sipilnya melemah, oposisinya melemah. Tapi kita masih punya pemilu, yang bisa dikatakan berintegritas. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Setelah pemilu 2024, saya ragu, kesimpulan yang sama masih bisa relevan. Karena itu tadi Anda katakan, HAM PBB itu menyoroti pemilu. Untuk pertama kalinya, mempertanyakan pemilu Indonesia. Dengan kata lain, jangan-jangan ini pemilu pertama di masa reformasi, yang tidak adil. The first unfair election. Kalau menurut Bung Usman, kacamata Bung Usman, dan melihat, serta menganalisis, apakah Anda sepakat, bahwa pemilu ini adalah pemilu paling curang, setelah reformasi? Ya, saya kira ya. Dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber-sumber daya negara, untuk tujuan-tujuan partisan, itu jelas sekali. Poinnya Komitean PBB kan sebenarnya itu. Bahwa Presiden Jokowi, selaku Kepala Eksekutif, Kepala Pemerintahan, menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan anaknya, untuk kepentingan golongannya. Nah, itu nggak boleh di dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Negara harus netral, negara harus memperlakukan semua peserta pemilu secara adil. Oke, Bung Usman, tadi itu kan sudah ada pernyataan, sudah ada kesimpulan dari Dewan HAM PBB yang menyatakan Komite HAM PBB menyatakan pelanggaran yang dilakukan Jokowi. Apa tidak ada sanksi yang bisa diberikan? Nah, kalau mengenai sanksi ini, ini emang ada problem, yaitu Indonesia itu setiap kali meratifikasi hukum internasional atau meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia mengajukan reservasi. Nah, reservasi ini semacam, oke, saya tunduk pada hukum internasional, tapi saya nggak mau diperiksa. Kira-kira gitu. Ada disclaimer. Ada disclaimer. Saya akan hormati kebebasan sipil, kebebasan politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tapi saya nggak mau kalau ada warga negara saya mengajukan individual complaint, keluhan individu kepada Komite HAM PBB yang kemudian bisa berkonsekuensi negara saya dipanggil oleh Komite HAM. Itu saya nggak mau. Nah, di PBB itu memang menyediakan sarana reservasi itu. Yang penting negara mau dulu mendukung covenant internasionalnya itu. Bahwa nantinya mereka nggak mau diperiksa, oke lah gitu. Padahal, kalau misalnya complaint individu itu diterima oleh pemerintah Indonesia, protokol-protokol tambahan itu diterima oleh pemerintah Indonesia, itu menarik sekali. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang merasa haknya dilanggar, dia bisa mengadu sebagai subyek hukum kepada Komite HAM PBB. Dan Komite HAM PBB bisa memanggil Indonesia. Jangan dulu. Komite itu bisa nggak memanggil Jokowi saat ini itu ada? Untuk mekanisme Komite HAM semacam ini biasanya yang dipanggil diplomatnya, kan? Artinya yang memang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjelaskan. Ini ada seorang warga negara Anda mengklaim telah dilanggar haknya. Mereka mengajukan bukti, mereka mengajukan saksi, mereka mengajukan dokumen. Dan bagi kami cukup kuat untuk kami memanggil pemerintah Anda menjelaskan apa benar terjadi pelanggaran haknya manusia. Nah, ini yang terjadi di negara-negara yang tidak melakukan reservasi. Misalnya negara-negara Amerika seperti Argentina, Chile, dan lain sebagainya atau negara-negara Eropa. Sehingga nanti Komite HAM PBB setelah memeriksa dia bisa mengambil kesimpulan. Bisa saja tidak ada pelanggaran HAM. Sehingga negara katakanlah tidak dipersoalkan lagi. Tapi bisa juga kesimpulannya adalah negara Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atas nama misalnya Abraham Samad. Jadi itu akan masuk dalam dokumen PBB semacam Abraham Samad versus Indonesia. Itu menjadi semacam teks hukum, menjadi semacam jurisprudensi yang bisa digunakan oleh pengadilan di Indonesia bahwa ketika ada kebingungan untuk memahami apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia pengadilan Indonesia bisa merujuk pada pandangan para ahli di PBB khususnya di Komite HAM PBB dalam kasus Abraham Samad melawan Indonesia sebagai rujukan mereka. Jadi misalnya yang sering jadi perdebatan itu kan kebebasan beragama. Jadi jurisprudensi. Nah itu itu yang kita nggak punya keistimewaan itu. Sayang pemerintah Indonesia meratifikasinya masih separuh hati. Nah ada Jangan dulu kan Indonesia separuh hati ini apakah tidak ada upaya dari Komite HAM PBB itu memaksa sebuah negara untuk supaya tidak boleh ada resepasi? Masalahnya Komite HAM PBB itu tidak bisa memaksa itu. kecuali kalau seandainya Indonesia meratifikasi perjanjian internasional yang memang tidak ada reservasinya. Contohnya adalah perjanjian internasional untuk statuta Roma untuk pengadilan pidana internasional. Ini adalah pengadilan internasional untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Kejahatan kemanusiaan kejahatan jenesida kejahatan agresi dan kejahatan perang. Kalau misalnya Indonesia meratifikasi perjanjian itu tidak boleh ada reservasi. Bahkan Indonesia harus mengakui misalnya kepala negara kalau orangnya yang menjabat kepala negara itu terlibat di dalam sebuah kejahatan kemanusiaan jenesida agresi atau misalnya kejahatan perang kekebalan diplomatiknya cabut. Hilang. Itu yang Indonesia akhirnya ragu meratifikasi statuta Roma 5 tahun pertama reformasi 98 ke 2003 Indonesia masih menjanjikan kami akan ratifikasi. 2003 ke 2008 Indonesia masih menjanjikan kami akan ratifikasi. Periode yang 5 tahun yang ketiga masih berjanji. Periode yang keempat masih berjanji. Periode yang kelima sudah hilang itu statuta Roma dari ranham kita dari rencana aksi nasional hak asasi manusia pemberita Indonesia. artinya pemberita Indonesia tidak lagi berkomitmen untuk menegakkan hukum pidana internasional melalui statuta Roma. Artinya pula kalau Indonesia protes kejahatan Israel terhadap orang warga sipil di Gaza omong kosong. Kalau Indonesia protes terhadap kejahatan perang atau kejahatan agresinya Rusia kepada Ukraina omong kosong. Kalau Indonesia memprotes kejahatan militer Myanmar terhadap warga rohnya omong kosong. Menurut saya. Itu konsekuensi ya? Iya. Karena akhirnya cuman bisa protes cuman bisa marah padahal bisa berbuat lebih dengan melaksanakan hukum-hukum internasional yang punya ikatan hukum yang legally binding yang secara hukum mengingkat. Kenapa? Kalau Indonesia ratifikasi statuta Roma Indonesia bisa mendorong misalnya Vladimir Putin atau Apakah tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh Dewan PBB untuk memaksa Indonesia untuk meratifikasi statuta Roma itu? Tidak bisa. Tidak ada. di dalam konvensi diplomatik itu kan semacam tatak ramahnya ya bersifat voluntary kan bersifat apakah negara itu mau meratifikasi atau tidak tergantung negara itu mau. Makanya banyak negara tetap menjadi otoriter misalnya gitu ya kan sekarang ini kan misalnya sebut saja Mesir masih di bawah pemerintahan militer LCC pemerintahan Myanmar masih di bawah pemerintahan militer Jenderal Min Ong Lain misalnya gitu Thailand berkali-kali mengalami kudeta gitu tidak ada yang bisa memaksa kecuali ya kecuali terjadi krisis kemanusiaan luar biasa krisis kemanusiaan ini misalnya pernah terjadi di Rwanda proses peradilannya kolaps karena hakimnya ditembak dibom jaksanya dibunuh dan seterusnya tidak ada peradilan sementara pembunuhan jenisida terus terjadi di Bosnia di Slobodan apa di Serbia Slobodan Milosevic Slobodan Milosevic itu menimbulkan krisis kemanusiaan yang luar biasa atas nama krisis kemanusiaan piagam PBB membolehkan PBB untuk memaksa sebuah negara tunduk pada hukum internasional nah itulah yang yang akhirnya menjadi semacam humanitarian intervention intervensi kemanusiaan atas nama PBB atas nama kemanusiaan atas nama multilateral untuk menghentikan Slobodan Milosevic bahkan ditangkap dibawa ke pengadaan internasional dibawa ke ke Den Haag untuk diadili di pengadilan ad hoc untuk kejahatan kemanusiaan di Bosnia itu nah itu pernah terjadi dalam kasus itu dulu Timur hampir terjadi tapi kemudian di dalam Dewan Kamanan PBB di veto nah ini kelemahan PBB memang ada semacam keistimewaan pada negara-negara tertentu yang memang secara militer secara ekonomi punya kekuatan luar biasa dan mereka memiliki veto gitu Rusia sebut saja Amerika misalnya atau Tiongkok misalnya gitu itu sebabnya kejahatan seperti di Palestina di Gaza oleh Israel itu sulit untuk diadili ke sana atau kejahatan di Rakhine Utara terhadap warga muslim etnis Rohingya oleh militer militernya Myanmar sulit diadili karena Tiongkok Republik Rakyat Cina itu selalu mendukung Myanmar atau Rusia misalnya sulit mengadili Rusia karena dia salah satu pemegang veto di Dewan Kamanan PBB ini kelemahan dari sistem PBB tapi sebenarnya ada banyak gradasi yang di tengahnya itu sampai tingkat bawah di Dewan HAM di Badan Pelapor Khususus PBB di dalam majelis umum atau di dalam konteks pemberlakuan peradilan internasional kita masih bisa berbuat banyak jadi saya ingin Indonesia itu nggak cukup bilang kami dukung Palestina Merdeka nggak cukup kami akan bantu pengungsi Rohingya di Bangladesh nggak cukup harus sampai adili itu Jenderal Onglen adili itu misalnya Benjamin Netanyahu di pengadilan internasional baru itu itu tegak Indonesia itu itulah baru politik bebas dan aktif kalau ini lip service aja kalau ini saya nggak tahu dengan segala hormat saya pada Bu Retno saya kenal baik baik gitu ya tapi saya kira tanggung jawab kebijakan luar negeri bukan hanya ada di tangan Bu Retno di tangan Presiden dan di tangan partai-partai politik karena itu merupakan sikap negara dulu Soekarno pernah mengkritik yang kita sebut sebagai politik bebas dan aktif bukan politik netral bukan kata Soekarno politik bebas dan aktif itu politik yang menganut kebebasan kalau ada sebuah negara yang bebas dijajah kita harus berpihak pada negara yang dijajah itu kita harus ikut memerdekakannya aktif itu aktif membebaskan aktif menghapuskan sistem imperialisme sistem kolonialisme dihapuskan dari seluruh muka bumi jadi bukan ada Rusia sama Ukraina ah kita netral dah enggak bukan gitu salah itu saya kira pembelajaran oke menarik nih apa yang disampaikan Umusman semakin meyakinkan kita Bu Melki bahwa ternyata masih banyak PR kita nih di era reformasi oleh karena itu kalau Bu Melki melihat bahwa apa sebenarnya yang menjadi urgensi kita pada saat sekarang ini agar supaya kita bisa lebih memperbaiki sedikit ya walaupun enggak mungkin bisa langsung memperbaiki sedikit demokrasi kita yang sedang di pinggir juranya menurut Bu Musman satu sebenarnya kalau menurut saya Bang yang paling penting hari ini ada keteladanan dari kepemimpinan yang baru keteladanan dari presiden dari presiden dari Jokowi enggak kita tidak bisa mengharapkan Jokowi lagi Bang oh enggak bisa kenapa banyak orang yang sudah berharap sama dia 8-9 tahun berujung kecewa 2023 dan sekarang mencak-mencak kita enggak boleh jadi yang sama jadi kita tidak boleh berharap sama Jokowi karena demokrasi itu bukan pengkutusan pada seseorang demokrasi itu sistem dan presiden diberikan kesempatan kekuasaan untuk memegang sistem tersebut jadi sistem itu meyakinkan kita bahwa presiden sebagai dia presiden dia bisa memberikan kita semua keteladanan dalam demokrasi dengan cara apa dengan cara tidak mencampur adukan sektor keamanan dengan ruang-ruang sipil yang terlalu banyak dan lain sebagainya jadi yang paling penting hari ini menurut saya satu keteladanan dari kepemimpinan yang baru semoga Pak Prabowo dan Gibran walaupun dengan berbagai macam kekurangannya yang kita sangat amat harus kritisi dia bisa mempraktekkan demokrasi dengan maksimal semoga walaupun rasa-rasanya sepertinya sangat penting untuk gerakan sipil lebih banyak aktif karena akan ada potensi luar biasa banyak hal-hal yang bisa meragukan hal itu di masa mendatang siapa nih yang diragukan Prabowo atau Gibran ya dua-duanya bang dua-duanya harus kita ragukan kita meragukan Gibran karena dia punya track record sebagai orang yang kemudian lahir dari proses-proses haram di konstitusi kita punya track record Pak Prabowo yang kemudian sangat dekat dengan dunia militaristik jadi kita tidak bisa berharap banyak kita hanya bisa mengawasi dan kita berharap mereka bisa melaksanakan demokrasi dengan maksimal satu itu yang kedua ada pentingnya untuk melakukan pendidikan politik dengan maksimal sih bang hari ini gitu hari ini jangankan pendidikan politik pendidikannya aja mahal itu UKT-UKT di kampus-kampus luar biasa naik gitu ya menurut Bu Milky apa yang menyebabkan misalnya demokrasi semakin digulung ya sehingga hampir di pinggir jurang kemudian kebebasan sipil yang seperti tadi Bang Usman katakan itu mulai terbelenggu itu kira-kira apa yang menyebabkan? kalau saya sepakat sama Bang Usman tadi supaya ketaatan kita akan konstitusi itu jadi menurun bang konstitusi ini kan barang sakral gitu saya mahasiswa fakultas hukum dulu kalau belajar semester-semester awal di fakultas hukum itu konstitusi itu barang sakral yang harus kita hargai dengan maksimal hari ini kan itu jadi barang angin lalu Bang semua orang bisa punya ide-ide maksimal tentang konstitusi penafsirannya beragam bahkan kita bisa mengajukan banyak sekali hal yang kemarin ada pelanggarannya di MK gitu jadi konstitusi ini hari ini jadi barang angin lalu yang luar biasa apa ya mengkhawatirkan gitu jika terus-menerus menjadi seperti ini sepaya pendidikan mengenai pentingnya konstitusi itu perlu ditanamkan dari awal satu itu yang kedua sepertinya semua hanya bisa berjalan dengan baik ketika publik diberikan kebebasan untuk menuntut dan berpikir bahkan berespresi apa yang dia mau gitu karena harus diberi ruang ya ya harus diberi ruang Bang karena termasuk ruang bagi mahasiswa untuk mengkritisi UKT ya wah itu pasti Bang karena saya mengkritik betul di forum anomali kita sudah mengkritik Mendikbud Nadi Makarim dan Dirjen Dikti Prop Abdul Haris karena bagi kita tidak ada ketegasan dari pimpinan tertinggi di Mendikbud itu untuk melakukan penertiban-penertiban pada tiap rektor dan pimpinan kampus yang hari ini bermasalah kalau kenapa tiba-tiba UKT-nya bisa naik daftasi di semua kampus padahal peraturan ini terbitkan Januari gitu apakah tidak ada sosialisasi maksimal untuk semua kampus gitu peraturan terbit Januari tiba-tiba Juni-Juli semua naik UKT Mei-Juni-Juli semua naik UKT gitu satu itu yang kedua ada mahasiswa UNI yang hari ini katanya bantuan pendidikannya dicabut karena mengkritik rektor gitu ada mahasiswa UNRI yang hari ini yang kemarin tempat menjalani berbagai macam proses yang tidak enak karena rektornya sendiri melaporkan dia karena dia mengkritik gitu jadi harusnya ada penertiban maksimal dari Mendikbud Nadi Makarim untuk kemudian bisa menertibkan rektor-rektor ini gitu jadi yang ditertibkan jangan mahasiswa yang ditertibkan rektornya gitu nah rektor itu tidak mungkin apa ya jadi institusi pendidikan tinggi itu tidak mungkin bisa berjalan maksimal bang kalau tidak ada demokrasi di dalamnya bagi saya rektor yang tidak mengerti aspirasi mahasiswa rektor yang tidak memperjuangkan partisipasi seluruh sivitas akademikannya jadi menurut Melki salah satu pelanggaran konstitusi itu ya kalau kita lihat ya untuk secara konkret misalnya tadi kan Mbak Usman sudah lihat bahwa ada pembungkaman dan lain-lain sebagainya kalau kita bicara aspek pendidikan juga termasuk salah satunya UKT itu termasuk pelanggaran konstitusi dan pendidikannya kita tidak mungkin bisa mencapai amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa kalau hari ini pendidikannya masih tidak bisa terjangkau dan merata untuk semua orang gitu bahkan menurut saya kita wajib mengkritisi wajib belajar 12 tahun tersebut apakah memang harus 12 tahun sekarang apakah kita mampu jadi generasi emas kalau wajib belajar 12 tahun gitu harusnya 16 tahun minimal harusnya 16 tahun lah dan diberikan bantuan jika dia tidak mampu mengakses pendidikan tinggi gitu hari ini malah tiap kampus diberikan kebebasan komersialisasi pendidikan luar biasa marak gitu hari ini menurut saya PT NBH itu bukan kemudian pemberian otonomi bagi kampus yang maksimal itu malah semacam swastanisasi kampus gitu hari ini kampus diberikan kewenangan untuk mencari pemasukannya sendiri kampus diberikan kewenangan untuk mencari sponsor membuka badan usaha membuka Ventura tapi kenapa kampus yang sudah demikian banyak diberikan kewenangan diberikan hak untuk kemudian mengais banyak pemasukan itu masih mengais pemasukan dari keuangan mahasiswa artinya kan ada yang salah pengawasannya tidak baik dan kemudian ada tetap kelola kampus yang tidak berjalan dengan maksimal tapi tidak diintervensi oleh negara jadi negara itu harus membuka telinga dan kemudian menurunkan tangan jika betul-betul terjadi ada pelanggaran konstitusi berupa warga yang tidak bisa berkuliah dengan baik dan berjangkau jadi menurut Bu Melky bahwa ini harus ada evaluasi mendalam dan menyelur ya harus bang harus ada evaluasi mendalam dan menyelur karena luar biasa parah bang jadi permasalahan UKT di kampus ini bukan permasalahan baru bang gitu jadi dari awal 2023 lalu banyak sekali kampus yang kemudian sudah menaikkan tarif biaya pendidikannya termasuk mengubah skema biaya pendidikannya contohnya di UI gitu tiba-tiba kemudian di awal tahun 2024 ini ada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang merevisi banyak sekali bantuan bagi operasional perguruan tinggi perguruan tinggi negeri gitu maksudnya dan kemudian membuat banyak kampus itu harus membuat kebijakan internal yang jadi celah bagi tiap kampus untuk naikin biaya pendidikannya gitu nah jadi ini sudah mulai bermasalah dan kenaikan-kenaikan ini seringkali tidak melibatkan mahasiswa untuk kemudian berpartisipasi akan kebijakan-kebijakan internalnya satu itu yang kedua dia tidak memikirkan banyak sekali aspek-aspek yang sedang terjadi di masyarakat gitu krisis ekonomi dan lain sebagainya kalau kita melihat Permendikbud yang lama bang penentapan biaya pendidikan itu harus mempertimbangkan aspek ekonomi mempertimbangkan apa-apa-apa yang berkaitan dengan kondisi finansial mahasiswa dan penanggungnya kita baca Permendikbud 2 tahun 2024 itu penentapan biaya kuliah itu diserahkan sepenuhnya bagi kewenangan kampus tidak ada dasar-dasar bagi negara untuk kemudian menjadikan faktor misalnya harus ingat faktor ini nih untuk menentapkan biaya pendidikan nggak ada lagi bang Permendikbud 2 tahun 2024 ini memberikan kewenangan itu full bagi pembinaan kampus jadi kebijakan internal penentapan UKT yang tergantung kampus harganya kalau Nadiem bilangnya harga gitu ya padahal menurut saya itu biaya pendidikan bukan harga karena kita semua ini bukan konsumen gitu kan biaya pendidikannya itu kemudian ditarif oleh kampus itu nominalnya juga kampusnya terus dan lain sebagainya gitu ya jadi kebijakan negara yang kemudian lepas tangan akan kondisi pendidikan tinggi hari ini berkontribusi bagi kebodohan bangsa berpuluh-puluh tahun ke depan bang dan itu ada pelanggaran konstitusi karena tidak mencertaskan kehidupan berbangsa dan ini adalah sesuatu yang menurut Bu Melki putar balik eh reformasi ya putar balik bang karena perjuangan kita kan akan hadirnya negara yang menaati konstitusi kan gitu dan konstitusinya hari ini mengamanatkan hal tersebut dan kalau kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pengenaan biaya yang semacam ini enggak mungkin kita bisa enggak mungkin sekarang saja tidak lebih dari 5% warga Indonesia yang bisa menduduki perguruan tinggi apalagi kalau biayanya semakin tinggi makin sedikit orang yang bisa ada 70% anak usia produksi harusnya lanjut kuliah tapi kemudian terhenti karena tidak mampu membiayai saya tiap tahun kali tiap tahun menerima banyak pengaduannya ada seorang tentara namanya Rohman Junaidi dia di Kodim Batang anaknya ingin masuk UGM negeri kan tapi dia tetap tidak sanggup sampai saya minta tolong kirim selip gajinya sebagai seorang kopral misalnya sebagai seorang tentara gitu kan dia kirim saya bandingkan ya enggak mungkin memang bisa membiayai anak bahkan di UGM perguruan negeri gimana kalau yang swasta gitu seperti tersakti atau pelita harapan atau kampus-kampus yang sangat mahal jadi saya kira pemerintah harus berpikir serius kalau mau mencerdaskan kehidupan bangsa maka harus ada reformasi UKT dan jangan dilepaskan sepenuhnya bagi kampus karena orientasi kampus apalagi PTNBH ini adalah mencari keuntungan karena itu adalah yang diberikan oleh pemerintah padahal harusnya kan orientasinya mencerdaskan kehidupan bangsa jadi segala pengelolaan dananya bukan diprioritaskan untuk mencari keuntungan ganda tapi justru untuk memastikan bahwa lulusan-lulusan kampus itu benar-benar bisa memberi sumbangsi yang besar bagi kehidupan bangsa berarti kalau begitu kita bisa simpulkan kalau misalnya pemerintah tetap membiarkan polemik UKT ini terus berjalan dan tidak terjangkau berarti negara tidak hadir ya tidak serius memang dan kalau negara tidak hadir apa yang harus dilakukan jadi mahasiswa itu bang kita boleh berkomentar apapun soal gerakan mahasiswa tapi ketika itu sudah menyangkut hidup mahasiswa itu sendiri terutama pembayaran UKT mahasiswa itu sangat solid bang lihat di Universitas Jenderal Sudirman itu ribuan mahasiswa keluar dari ruang kuliah berdemonstrasi di depan rektoratnya gitu bahkan sampai sempat ricuh dan lain sebagainya karena malah membentukkan mahasiswa dengan aparat keamanan kampus satu itu yang kedua kita bisa melihat bagaimana penolakan mahasiswa akan rektor dan biaya kuliah di UNRI di UI juga ya di UI juga saya masih ada bekas lukanya bang 1, 2, 3, 4 dan kepala 1, 5 bahkan ini semua darah-darah ini ini refresi ya bu Gusman ya ini akan refresi lagi-lagi negara yang harus bertanggung jawab ya bertanggung jawab jadi tahun 2002 dia membiarkan apanya tidak apa by omission ya by omission pembiaran bahkan ketika pengumuman biaya kuliah dengan tarif dan golongan baru ini keluar itu diumumkan ketika mahasiswa baru sudah mendaftar jadi ini kan penipuan masal ketika orang pengen masuk kampus taunya masih tarif yang lama masuk kampus di prank keluar lah tarif yang baru langsung di jebak ya ketika dia sudah tidak mampu kemudian kami di BMI membuka ruang pelaporan hasilnya ada 800an mahasiswa yang tidak mampu memperu UKT bang gitu dan kita sortir gitu emang pemasukan orang tuanya sekian kenapa dapatnya sekian ada bahkan ada bahkan pemasukan orang tuanya hanya 2 juta 3 juta per bulan tapi dapat UKT 20 juta bang luar biasa banyak kita sorti-sorti terus kita advokasi berapa kali ke kampus jawaban kampus sama bantuan dari pemerintah semakin sedikit dan kami sedang berupaya untuk mencari pemasukan-pemasukan lain gitu pada kita berharap rektor dan semua pimpinan kampus setidaknya UI itu mampu berdialog dengan mahasiswa membuka ruang-ruang partisipasi yang maksimal karena harusnya begitu lah kampus sering ketemu rektor lebih sering daripada demo iya gitu bang jadi bahkan mahasiswa-mahasiswa di UI pada saat itu harus sampai dibenturkan dengan aparat keamanan kampus gitu beberapanya malah dipukul-pukul ditendang bahkan terkena peserpihan pecahan kaca sampai berdarah-darah karena aparat keamanan kampus dan lain sebagainya dan ini tidak hanya terjadi di UI di banyak sekali kampus saya rasa apa ya upaya untuk mendemokratisasi kampus hari ini sedang berjalan mundur ke belakang terima kasih Bu Melki Bu Usman terima kasih banyak oke sekali lagi netizen terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Usman dan Bu Melki ini membuat kita tercerahkan teredukasi sehingga kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya